di depan penambangan tanpa izin penambangan ilegal penambangan liar ke ilegal terjadi pada hari sekitar Januari eh Maret 2021 di sekitaran Jalan Kadamber Jalan Sampah ke Murugang di istri Paliwari ke Paduan Papak ini melakukan dia juga melakukan penambangan tanpa izin penambangan liar sudah nomor berapa? iya sementara ini di kalau 158 Pasal 158 Undang-Undang Indonesia nomor 3 tahun Undang-Undang Undang-Undang nomor 3 tahun 2021 tentang tentang perbuatan alahan Undang-Undang ERI nomor 4 tahun 2009 tentang ketambangan mineral itu ancamannya? ancaman pidana ini bukan baru tapi sudah dari kasusnya sudah sudah berapa bulan? sudah lama ini baru kalau dilaporkan sejak tanggal 13 Maret tapi itu lokasi punya dia memang kalau kemungkinan dia tidak punya lokasi dia kasus ini atas pelimpahan daripada Polda 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 kasus ini di tengah di Polda 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 jadi hari di lempakan tahap 2 itu lempakan tahap 2 langsung penahanan Tersaga dan Barang Bukti lokasi kegiatannya dilakukan lokasinya sudah dipasang Polis barang buktinya apa saja? barang buktinya alat berat ada 4 unit 1 unit ekskavator 1 unit mobil dampruk kemudian 1 unit storm kemudian 1 unit apa broker merek AC itu empat ini semua semua ditahan